Abisa Amin Rais, Rizik Syihab dan Bahtiar Nasir dilaporkan politikus PDI Perjuangan ke polisi terkait kasus makar. Pelaporan terhadap ketiga tokoh tersebut dilakukan politisi PDI Perjuangan Dewi Tanjung pada selasa kemarin. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais dilaporkan sebagai buntut dari unjuk rasa pada 31 Maret 2019 di depan gedung KPU. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab dilaporkan atas orasi dan menuntut Presiden Joko Widodo turun. Ucapan tersebut beredar dalam video di media sosial WhatsApp sementara Bahtiar Nasir dilaporkan sebagai buntut dari ucapan revolusi yang beredar di kanal Youtube.